Halo teman-teman, salam youtuber apa kabar? Semoga teman-teman dan keluarga sehat sejahtera Pada tahapan menjadi youtuber ke-10 kali ini Saya ingin berbagi cara Menambahkan terjemahan judul dan deskripsi Pada video kita Apa tujuannya? Agar memudahkan Orang di luar negara atau wilayah kita Menemukan video kita Terus juga dapat menambah Penonton dari luar secara global Keuntungannya Tentunya subscriber pertama banyak Judulnya juga jam tayang Jadi teman-teman Semoga informasi ini Dapat bermanfaat buat teman-teman Jangan lupa sebelumnya Bantu channel saya dengan subscribe, like, komen Serta nyalakan lonceng notifikasi Agar ada video terbaru Teman-teman dapat infonya Saya perlihatkan terlebih dahulu Terjemahan yang sudah kita tambahkan dalam video Sebagai contoh Saya akan coba Ini ke bahasa Itali Kebetulan video terakhir saya Sudah saya ganti ke Itali Ada salah satu bahasa Itali Di Indonesia kita pindah Kita anggap ini orang Itali Lalu lokasi Lokasi kita ganti Itali 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 Baik Sekarang kita coba masuk ke channel saya Menu cari Menu carian Info Masuk ke video ini Nah ini salah satu contohnya Ya sudah tampil bahasa Itali Dan ini ada sisi saya tulis Ini adalah Subtitle Sudah saya ganti juga Ini subtitle Subtitle bisa ganti disini Nah kalau kita belum mengganti ke bahasa Belum kita ganti deskripsi dan judul Hasilnya seperti ini Ini masih tampil bahasa Indonesia Ini salah satu contoh aja Namun jika kita sudah mengganti ke bahasa Itali Otomatis deskripsi Judul Semua berubah menjadi bahasa Itali Termasuk juga bahasa Yang lainnya Jika kita ada masukan bahasa Jerman Belanda Singapura China Rusia Jadi semuanya Tetap akan berubah Ke bahasa Yang kita gantinya Nah kita coba yang satu lagi Info Nah Ini sudah saya ganti ke deskripsinya Ke bahasa Bahasa Itali Deskripsi dan judul Dan ini belum Belum saya ganti Ini tidak berubah ya Ini jadi manfaatnya teman-teman Baiklah Sekarang kita lanjutkan ke tutorial Cara membuatnya Pertama masuk ke channel youtube Lalu teman-teman tekan ini gambar profile Anda Masuk ke channel Anda Lalu tekan youtube studio Setelah masuk ke youtube studio Pilih video disini ya Video atau subtitle juga bisa Pilih video aja saya mempermudah ya Saya akan bertahap Masuk ke video Di sini teman-teman bisa pilih Video yang mana teman-teman mau mengganti bahasanya Jadi kita pilih Yang ini kebetulan di baru saya upload Edit judul dan deskripsi Oke masuk ke edit Setelah masuk ke edit Kita masuk baru masuk ke subtitle Di sini masih bahasa asli adalah bahasa Indonesia Bahasa dan terus subtitle untuk videonya sendiri Belum saya buat Di sini saya tutorialnya Mengenai Mengganti judul dan deskripsi dulu Oke setelah masuk ke sini Teman-teman tekan tambahkan bahasa Nah nanti akan keluar banyak negara Negara mana yang teman-teman mau Tampilkan bahasanya Tambah langsung ke bahasa Inggris Sudah saya masukkan ya Inggris Nah ini cara mudahnya Kalau teman-teman pakai Sudah berlangganan dengan top body Bisa otomatis Dirubah Ya kalau kita berlangganan dengan top body Tapi ini saya carakan yang gratis dulu ya Tutorialnya Baik dari sini teman-teman harus Masuk dulu ke browser Ini akan bahkan untuk mencapai Percepatnya Tambahkan ini Satu Dua Dua ya Klik dua browser disini Disini teman-teman masukkan Google Translate Dua browser disini Tinggal Tidak 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 Gua-duanya Google Translate Apa manfaatnya Satu ini adalah untuk judul Satu ini adalah untuk deskripsi Dari video Baik Kita kembali lagi ke Layar Youtube kita Untuk penggantian bahasa Nah teman-teman copy ini Ya copy Lalu pindahkan ke Google Translate Yang pertama Kita pilih bahasa Indonesia Lalu paste Di sini teman-teman Ganti bahasa Inggris Nah Ya dari sini Teman-teman tinggal tekan copy Salin terjemahan Lalu pindahkan lagi kembali Ke Youtube kita Tidak copy paste Paste Kemudian untuk deskripsi Sama melakukannya Dengan hal yang sama Copy disini Kita copy Lalu kita pindahkan Yang translate Yang kedua Pindahkan bahasa Indonesia Ini bahasa Inggris Nah Inilah hasil Translate Dari ke bahasa Inggris Lalu kita copy juga Ini Kami pindahkan ke sini Nah disini terlihat bahwa Deskripsi terlalu panjang Karena ini bahasa Indonesia Dengan bahasa Inggris beda Jumlahnya Berlebihan Teman-teman bisa hapus saja Yang sebagian Yang sebagian kira-kira tidak ada Tidak terlalu pentingnya Bisa hapus 4.700 Batasnya 5.000 Nah ini sudah Berarti sudah bisa Kalau tidak ada Tampilan merah lagi Sudah bisa lalu tekan Publikasikan Nah ini sudah Dipublikasikan Kemudian Tambahkan lagi Bahasa yang lain Kalau bisa tambahkan lagi Saya akan memberikan Beberapa contohnya Contoh Bahasa Jepang ya Oke Lalu Tambahkan Nah ini Teman-teman tidak perlu copy lagi Karena teman-teman sudah bikin disini Sudah buat ini dua browsernya Dan sudah tercopy Dan teman-teman tinggal pindah Tinggal masuk ke browser yang pertama Translate yang pertama Lalu ini ganti saja ke Jepang Pindahkan ke bahasa Jepang Klik ini lagu cari J Jepang Nah copy Ke Youtube kita Paste Lalu yang ke transnya kedua Sama Kita lakukan hal yang sama Klik Tekan aja Jepang bisa juga ketik Bisa juga pilih ya Cari ya Copy Pindahkan sini Paste Publikasikan Sudah ya Jadi masuk nih ya Judul dan deskripsi Untuk bahasa Inggris Nah jika orang Inggris yang membuka Youtube Channel Youtube mereka Otomatis judul dan deskripsi ini Dapat mereka baca Dalam bahasa Inggris ya Walaupun ada negara lain juga Orang yang mengerti bahasa Inggris akan tahu judul dan deskripsi kita apa Nah ini untuk bahasa Jepang Ini untuk bahasa Inggris Lagi saya berikan satu kali lagi Kita ambil Arab Tambahkan Masuk ke Google Translate yang pertama Ganti ke Arab Disini ada pilih Arab Ya ini ya Copy Lalu pindahkan sini Paste aja Ya jadi Lalu pindah ke Translate kedua Ini kita naikkan Ganti Arab juga Yang Google Translate kedua Arab Nah jadi Arab Kita copy disini Kalian salin terjemahan Tempel disini Paste Publikasikan Ini harapnya Kita lihat Kita coba edit Kita lihat contohnya Edit Nah Judulnya ini nanti tampil di Channel video Negara Arab Saudi Deskripsinya Semuanya Bahasa Arab Bahkan satu lagi Bahasa Lalu Saya pilih Bahasa Kemer Atau bahkan Tampil ini Kemer Ada tampil ya Anda bisa lihat disini Di kemer Berarti disini Anda cari Kemer Kemer Jangan kemer Paste Masuk lagi ke Google Yang kedua Translate kedua Untuk deskripsi Kita cari lagi Kita ganti kemer Nah cara ini cepatnya Teman-teman ya Daripada kita Satu persatu Copy Paste Copy Paste Kita copy Ini masuk Ini Nanti kita pindah Lagi Jadi kalau kita Bikin browser Dua browser ini Terjemahan Satu Terjemahan Kedua Terjemahan Satu Untuk judul Terjemahan Kedua Untuk deskripsi Lalu Publikasikan Terjemahan Ini semuanya Ada bahasa Kemal Bahasa Inggris Sudah kita Bikin Jadi untuk Semua bahasa Teman-teman tinggal Tambahkan aja Bahasa Mana Negara Mana Teman-teman ingin Buat Untuk judul Deskripsi Filipin Filipin Ini Jadi teman-teman Untuk Nama negara Dengan nama Bahasa Terkadang Ada Kita harus Tahu Seperti Filipin Ini bahasa Dalam Google Itu Dia Tagalog Di Filipino Terjemahan Untuk Ini Teman-teman Cari Namanya Tagalog Kalau Filipin Kalau Kita Cari Disini Tidak Ada Bahasanya Tagalog Nah Ini Tagalog Tagalog Bahasa Filipin Tagalog Copy Lalu Faster Lalu Kita Masuk Deskripsi Masuk Deskripsi Kita Ganti Juga Tagalog 3L Copy Kita Faster Lagi Disini Nah Ini Terlalu Panjang Kita Hapus Saja Masih Terlalu Panjang Nah Ini Cukup Ini Kita Hapus Ada Tagar 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 Terlalu Panjang Sorry Ambil Terlalu seperti ini cukup copy untuk ceknya cukup 3000 lebih publikasi kan ini hanya buat contoh teman-teman bisa bermain deskripsi ini kalau kepanjangan tinggal teman-teman potong aja ya baik teman-teman kita akan coba melihat hasil dari bahasa yang kita sudah publikasikan beberapa negara ini kita pilih bahasa Arab kita ambil belakangnya ini bahasa Arab jadi kita copy lalu masuk ke menu pencarian paste search oke teman-teman jadi juga tampil disini di bahasa Arab pencarian ada tampil ya kalau disini tulisan disini bahasa Indonesia namun nanti di Arab sana mereka yang memakai memakai YouTube ini akan keluar bahasanya bahasa Arab termasuk deskripsinya juga nah inilah contoh untuk mengganti judul dan deskripsi nah teman-teman atau mengganti judul dan deskripsi ke bahasa negara lainnya terima kasih atas perhatiannya semoga tutorial ini bermanfaat salam sehat salam sejahtera jangan lupa subscribe, like, komen serta nyalakan lonceng notifikasi agar channel saya lebih baik lagi sampai jumpa salam YouTuber bye bye salam sejahtera